Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari Menjumpai kita semua lewat Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 5 Agustus 2022 Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Dengan sukacita dan ungkapan syukur atas anugerah nafas kehidupan Dan mengawali aktivitas kita hari ini Mari bersama masuk dalam altar kudusnya lewat perenungan firman Tuhan di pagi ini Tapi sebelumnya mari kita berdoa Bapak dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas limpa kasihmu Boleh melalui malam hari yang Tuhan anugerahkan Lewat istirahat tidur yang tenang dan aman Dan Tuhan perjumpakan kami dengan pagi hari ini Sebentar akan membuka kebenaran firman, membaca, dan bersama merenungkannya Dalam keberdosaan kami ya Tuhan Layakkanlah karena kasihmu atas hikmat pengertian Dalam nama Kristus kami berdoa Amin Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat Firman Tuhan berbunyi Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil Dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman Untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan Dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku Supaya mereka dapat merampas milik janda-janda Dan dapat menjarah anak-anak yatim Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman Dan pada waktu kebenasaan yang datang dari jauh Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong Dan dimanakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk Di antara orang-orang yang terkurung Dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh Sekalipun semuanya ini terjadi Murka Tuhan belum surut Dan tangannya masih teracung Amin Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari Tema Renungan Harian Toraya Hari ini yaitu ketidakmampuan kita Ketidakmampuan kita Bapak Ibu Saudara Saudari Dalam hidup kita Ada horizon yang menjadi batas bagi kita Untuk bertindak, merasa, dan berpikir Ketidakmampuan orang untuk memahami Batasan-batasan dirinya Menjadikan dia keterlaluan Tidak tahu diri Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi Di dalam dunia ini Sebenarnya masalah hidup manusia adalah Kegagalannya untuk memahami dan menghidupi horizon Yang telah ditentukan baginya Sang Nabi dalam pembacaan kita Menyatakan ucapan celaka ini Kepada para pemimpin dan hakim-hakim Yehuda Ucapan celaka itu menunjukkan rancangan khusus Yang dengannya Allah mendatangkan pasukan asyur kepada mereka Untuk menghukum semua para penegak hukum mereka Yang tidak bekerja sebagaimana mestinya Yang tidak dapat mereka bertanggung jawabkan Di depan hukum Mereka sungguh gagal memahami dan menghidupi Maksud-maksud Tuhan untuk bertindak adil Terhadap perkara-perkara Bukan malah mengutarbalikan hukum yang adil Kepada mereka Sang Nabi menyampaikan ucapan celaka ini Sebelum ia membicarakan penghiburan Kepada umat Allah sendiri Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Kita menyadari bahwa Selalu ada kerapuhan dalam memahami kehendak dan perintah Tuhan Terkadang kita juga tahu Namun ketidakmampuan kita untuk tetap tegak berpegang pada perintah-perintahnya Sebab kalau Tuhan bertindak menghukum kita Apakah kita mampu mengalaminya Kita sadar dimana oleh anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Bahwa dalam kelemahan dan kerapuhan Ada roh Tuhan yang menopang Dan meneguhkan kita Untuk mengatakan kebenaran Yang memang benar dan iya Amin Demikianlah Renungan firman Tuhan pagi hari ini Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk firmanmu pagi ini Berkenanlah ini tertanam baik dalam hati kami Dan kami lakukan dalam kehidupan kami Kami berdoa Pagi ini Tuhan menyertai kami semua Dalam segala aktivitas kegiatan kami Orang-orang tua Orang-orang dewasa Maupun anak-anak dalam kehidupan kami masing-masing Jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh Tuhan jemaah untuk memperoleh kepulihan Yang dalam pergemulan Tuhan senantiasa menopang Jemaatmu yang saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan Begitu pula yang mencari pasangan hidup Anak-anak Tuhan dalam menempuh pendidikan Tuhan berkati Tuhan juga menyertai Bapak pendeta bersama dengan majelis jemaat Dan seluruh pengurus OIG di Jemaat Bethlehem Tarakan Dalam mengembang tugas pelayanan yang Tuhan percayakan Ini doa dan permohonan kami di dalam anakku Yesus Kristus Amin Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini Dalam lindungan Tuhan Amin Selamat menikmati